Halo, selamat datang kembali di ADN Hoops Gak sabar, ini udah terlalu... Sekpen pertama, konten pertama Terlalu excited tinggal Kita hari ini akan bahas tentang... Blue Perkenalan dulu Saya Theo Saya Hiko Saya Hiko No, 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 no Oke, ini adalah konten pertama kami di segmen Hoop Stop Kita akan bahas tentang... NBA Rookie Preview NBA Rookie Preview Dan kita itu nanti kemasnya bakal satu-satu video Kita akan fokus ke top 10 dari rookie list kita Menurut ADN Hoops Jadi kita akan list 10 pemain rookie terbaik Yang ada di tahun 2018-2019 Yang masih memiliki potensi buat jadi future star Bener, top 10 Berarti harusnya sih harapannya bisa di-define kita Oke, hari ini bakal bahas siapa nih? Hari ini ada Grayson Allen Grayson, siapa Grayson Allen itu? Siapa Grayson Allen itu? Oh, aku pemain favorit itu juga ya? Ya, sebenernya salah satu pemain favorit Karena gak tau kenapa Kalo nonton NCAA Aku tuh mesti senang gitu sama Duke Duke Senang sama Duke Jadi ya... Karena si Grayson Allen ini salah satu pemain Yang juga lulusan Duke Dan dia juga bawa juara di tahun 2015 Jadi... Ya menurutku produknya ke NBA bagus Dan memang selain itu Kalo pemain-pain yang lain tuh Banyak kan dia tahun pertama freshman gitu kan? Atau tahun kedua langsung ke NBA Tapi Grayson Allen ini spesial Spesial Dia tuh menghabiskan masa college-nya 4 tahun Baru dia masuk ke NBA Dan memang dia selama di Punya stats yang cukup menarik Cukup baik Jadi dia selama di college 4 tahun ini Dia 14,1 poin per game 3,2 poin per game Dan 3 asis per game 3 asis per game 3 asis per game Jadi memang sudah matang Sudah matang Sudah matang Siap dijual Ya, jadi Karena ya kita bisa lihat Dari statsnya dia di Duke Sudah keren banget Dia juga jadi salah satu pemain kunci Waktu Duke jadi juara tahun 2015 Ya rasanya sih kalo di NBA Nggak akan mengalami kesulitan Buat adaptasi Dengan permainan di NBA Dan menurut Aku pribadi Yuta Jazz tuh Dengan Yuta Jazz ngedraft dia Di nomor 21 Itu bisa jadi Salatus trik Karena Dia yang jadi ngedraft Gigi banget Sudah punya rinta muda Di seorang Grayson Allen Dia mendapat Hugi yang sudah matang Jadi bisa langsung berkontribusi Iya Kalo gak salah mereka Seangkatan ya Sempat main bareng Sempat main bareng Tapi beda kampung Kalo Donovan di Louisville Terus dia itu di draft Ke 21 Di draft ke 21 Di draft ke 21 Dan Kayaknya memang Disambut baik ya Sama pemain Salah satunya Donovan Pecel itu disambut baik Disambut baik sama Terus kira-kira Apa sih kelebihannya dari Greenstone Allen ini sendiri Kalo kelebihannya Menurutku yang pertama Seorang pemain yang Clutch 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 Terus dia punya 3 point yang baik Berarti dia Kalo Clutch itu bisa Kayak Apa ya Bisa diadakan di Menit-menit akhir Di saat-saat yang genting Terus Kalo dari 3 point kamu tadi bilang ya 3 point Selama preseason ini Kan udah preseason ini udah jalan Sekitar 2 minggu Kira-kira Dari statsnya dia sendiri Berapa bagus Statsnya dia selama 5 game Si preseason ini Dia Untuk poin per gamenya sendiri Ada 12,6 point per game 12,6 Field goal nya 51% Dan 3 point percentage nya 52% Which is itu Sangat-sangat bagus gitu loh Buat seorang rookie Iya Untuk seorang rookie kalo emang Diliat dari mainnya dia udah Apa ya Gak ada rasa canggung gitu Gak ada rasa canggung Karena pengalaman gak po Iya bener 4 tahun Dan ya Tadi Satu tim sama Donovan Meja Dan memang tidak bisa dipungkiri Bahwa Di 4 tahunnya dia ini Dia juga dibawa salah satu pelatih terbaik di Amerika Yaitu Coach K Yang juga pelatih dari Team USA Tapi Dia ini kan pengalaman gak po Pengalaman dapet 3 point nya dia juga bagus Karena memang dia shooting guard Dan dia juga secara postur Dia 6.5 Atau sekitar 196 lah ya 6 foot 5 Iya Jadi dia memang Untuk posisi nya dia ini Dia sudah ideal 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 Maksudnya untuk di RBI pun juga ideal Iya Tapi Asi ada Kayaknya ada keraguan Dari aku ibaratnya Kenapa? Karena kalau gak salah Jadi cukup kontroversial gak sih? Iya Jadi di waktu di college Dia sempet Kena kasus Beberapa kali ya Beberapa kali Karena dia Tripping Tripping itu kayak Menjegal Menjegal Jika pemain lawan Jadi dia beberapa kali Tripping Ketangkep kamera Keciduk Ketangkep basah Keciduk Pake G Belakangnya CK Keciduk Keciduk Tripping Terus Pernanya ikut pemain lawan juga Sempet disuspend ya? Sempet disuspend Sempet disuspend Sempet disuspend Sempet disuspend Sempet disuspend Yang harusnya dia jadi kapten awalnya Dijud Dicabut Dicabut Karena kasus-kasus ini Sempet berupanya dibangu canang kan? Kalau kamu lihat Kira-kira Akankah Seberapa besar Pengaruh dari Emosi ini Kalau dibawa ke NBA Sebenernya kalau Aku lihat sendiri Dari beberapa artikel Yang sudah aku baca Sebenernya dia ini Sempet sebelum dia Draft Belum di draft Draft Dia sempat ada conversation Sama Coach K Dan memang dia bilang bahwa Coach K ini sudah membantu dia Selama The whole career-nya Dia diduk Dan memang Sudah mempersiapkan dia juga Untuk punya mentality Yang siap masuk NBA Kayak gitu Tapi Ketika di Summer League Dia sempat ada Insiden sama Trae Young Insiden sama Trae Young Insiden sama Trae Young Insiden sama Trae Young Yang kalau gak salah Waktu dia Ya good defense Good defense Sebenernya good defense Terus Trae Young Coba shooting ya Coba shooting Coba tangannya Kalau gak salah Kayak apa ya Nyangkut Nyangkut Ya nyangkut lah Ya jadi Terus Sempet ada Kayak mau berantem gitu Ya itu Selain itu Ada apa ya Yang kalau gak salah Yang ketangkep juga Sengaja tripping Kalau gak salah Ya sempat Sebelumnya Sebelum Insiden sama Trae Young Itu Tapi di game yang sama kan Tapi di game yang sama Tapi kalau menurutmu sendiri Pribadi Itu kayaknya Ya Karena dia juga udah Mungkin Sudah mempersiapkan dirinya juga Buat NBA Dia semakin dewasa Harusnya sih Itu bisa Lebih mengontrol emosinya sih Setuju Setuju Cuman memang yang ditakutkan Akan ada pemain-pemain musuh yang Memanfaatkan Memanfaatkan Seperti itu Tadi NBA kan Ya Kita tau banyak pemain yang Memang udah berpengalaman Iya Star-starnya pasti Mereka jauh lah Lebih pinter ya Ternyata menikirin Gitu kan Ya kita lihat aja sih Harusnya Menarik sih Ini sangat-sangat menarik Untuk ditunggu Karena Dia sebenernya punya potensi yang Besar untuk jadi pemain Kunci Bahkan sampai di Black pun Dia bakal bisa Dengan pengalamannya dia Bisa kontribusi Bisa Bisa banget Ya Tapi rasanya dia akan Jadi Backup Setting guard ya Tetap nomor satunya kan Staternya menemukan Mitchell Ya Tapi Aku rasa sih Bisa lah dia Berbicara banyak di season ini Jadi mungkin Sekian Kira-kira preview Dari Grayson Allen Yang ada di urutan 10 10 Menurut Gitu kan Jadi Sangat-sangat menarik Untuk kita saksikan Gimana nanti season-nya Regular season-nya Grayson Allen Dan Kalau Yuta Jess Bisa tebus ke playoff Aku yakin dia bakal Kasih kontribusi yang lebih besar lagi Daripada Bener Setuju banget Oke Jadi itu pembahasan kita Tentang Grayson Allen hari ini Ditunggu juga Pembahasan kita tentang Rookie berikutnya Yang ke-9 Ke-8 Sampai ke-1 Sampai ke-1 Jangan lupa Ditonton Tunggu Jangan lupa di-like juga Jangan lupa di-comment Jangan di-subscribe Kalau yang ini Tidak boleh di-like Tidak boleh di-like Oke thank you for watching And always Support Local Groups Support Local Groups geb是不是 Terima kasih